Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini, Istriku Kuat Bagi Berotot Kawat. Sekarang saya coba lanjutkan lagi, saya coba membacakan pertanyaan dari sosial media. Dari hamba Allah nih, saya hamba Allah. Jadi saya baru melahirkan anak pertama kami. Saya stres banget Habib. Wah langsung Kak Habib ditunjukin. Kayaknya saya mengalami baby blue. Wah ini dia. Suami yang gak mau gantian ngurus anak kami, saya kelelahan ngurus sendirian. Dia gak mau gantian. Tiap malam saya harus bangun karena anak kami bangun terus. Pas saya minta tolong dia bilang, kan kamu ibunya, ya kamu lah yang mesti ngurus. Aku cuma cari uang, cuma buat kalian aja. Tiap pulang kerja dia juga gak mau bantuin beresin rumah. Pas saya minta ada asisten rumah tangga buat beresin rumah, dia nolak. Katanya butuh biaya lagi. Saya bingung Habib, saya gak tau meski gimana lagi. Gimana caranya supaya suami saya mau membantu saya, Habib. Ini gimana sebelum Habib, usah saya lulung dulu yang jawab dari perempuan. Masya Allah. Ini kalau perempuan udah baby blue berbahaya Pak Mirsa. Karena apa? Kalau gak ada yang namanya mendampingi, mungkin ngusap punggungnya, tanyakan dia, waduh repot. Jadi kalau yang namanya tadi ditanyakan, saya baby blue itu manusiawi banget. Apalagi kalau suami gak mau ngebantuin. Ini. Terus setelah kita bilang, kamu lah yang ngurus masa aku, aku mau nyari duit. Astagfirullahaladzim. Maaf para suami, maaf banget. Kita itu menikah adalah berdua. Dalam surat aniseat satu, berdua. Keluarga dia, keluarga kita, keluarga dia, keluarga dia. Bahkan dalam surat luqman dinyatakan, yang namanya ngurus rumah tangga gak cuma urusan perempuan. Urusan laki-laki juga adalah rumah tangga juga sama. Bagaimana seorang luqman mendidik anak-anaknya. Gak bilang, saya kan mau nyari duit. Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan kepada ibu yang baby blue ini, bicarakan baik-baik sama suami. Kalau kita gak didengerin dia begini, kita kasih pengajian bila perlu. Eh buka tuh surat luqman, ayat sekian. Satu sampai dua belas sampai sembilan belas. Kenapa? Yang namanya kita menikah kan agama, agama-agama gitu. Sekarang coba ini dari perempuan. Dari Abib sekarang ini coba, Abib. Penjelasan, Abib. Seorang lahirin gak diurusin. Ini suami tidak kenal Nabi Muhammad. Nah itu dia. Artinya Nabi ini bukan hanya kerja. Nabi kerja dan ngurusin umat satu dunia. Takap. Tapi kenapa? Nabi tetap membantu urusan rumah tangga. Sampai Nabi nyapu rumahnya. Nabi bersihin rumahnya. Nabi jahit sendalnya. Sampai kancing baju. Nabi jahit sendiri buat nambal bajunya. Ini baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Artinya mencontohkan. Seperti awal kita bahas tadi. Wakil-wakil itu pemimpin. Tapi tidak boleh otoriter. Usah ya yang kerja. Kamu ibunya. Lantas bapaknya siapa? Kan bapaknya kamu. Artinya kamu yang bikin ruwet juga. Bikin repot masalah rumah tangga. Jadi tidak apa-apa. Sekali-sekali kita ambil. Jadi kita tahu nih. Bagaimana capek. Ayo kita mandiin. Bayi kita. Kita ambil malam-malam. Mungkin istri kamu udah capek. Dua jam sekali bangun bayi. Iya kan? Minta susu. Banget. Pengalaman kan? Iya pengalaman. Sekarang mengalamin lagi nih. Masya Allah. Jadi kita sekali-sekali kita yang gendong. Terus kita mungkin kalau udah pakai susu botol. Kita yang kasih susu botol. Kasih istri tidur sebentar tidur gitu. Iya. Kasih tidur. Udah dia istirahat. Itu udah berkualitas ya. Udah ganteng baik lagi sama istri. Bahaya ini katanya. Kayak sopir. Kan harus ada dua. Iya benar-benar. Sopir base itu kan harus ada dua. Untuk ganti kalau luar kota itu. Abis ini tidur jadi seger gitu. Anak jadi terurus tersusu dengan baik dan rapi. Benar. Ya intinya adalah nikmatin aja lah. Itu gak lama kok. Cuma tiga bulan paling lama. Setelah itu anak udah enak. Sore tidur bangun-bangun subuh. Ini kan gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Nikmatin. Itu gak akan kembali lagi itu namanya dibilang golden moment. Ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Langsung aja kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustaz Mo'lana mengenai tema kita pagi hari ini. Dari Ustaz Zalolong dulu deh silahkan. Terima kasih guru-guru pemirsa. Islam tidak rahmati Allah jadi sebagai seorang wanita. Kita ini memang terkadang serba salah. Ketika kita ngomong keras sedikit dengan suami dibilang lurhaka. Ketika kita diam saja mungkin dia tidak ngerti dan tidak peka. Maka sebagai wanita bicarakan semua hal. Bicarakan jangan males untuk berbicara. Terkadang kita ini suka yang namanya berbicara gini. Sudah sudah males lah diomongin. Sudah percuma lah. Jangan. Tidak ada percuma. Setiap perkataan kita adalah doa. Setiap tindakan kita adalah doa. Dan mudah-mudahan dengan rasa optimis dan juga rasa keimanan kita kepada Allah SWT. Membantu rumah tangga kita menjadi wanita yang soliha. Rumah tangga sakinah mawadah warah. Amin. Istriku sekuat kawan. Ternyata ini bentuk bagaimana sosok wanita itu memiliki kemuliaan. Kedudukan derajat yang luar biasa. Mumin yang kuat lebih baik daripada mumin yang lemah. Karena walaupun keduanya memiliki kelebihan. Dan ingat kuat itu pada roh, pada akal, dan pada tenaga. Kalau tak pada fisiknya. Kalau kuat rohnya semakin hidup tekun beribadah. Salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Membaca Al-Quran, bahkan membersihkan hatinya. Zikirnya dikuatkan. Inilah yang namanya kuat rohnya. Ada kuat karena akalnya. Dengan akalnya manusia menjadi mulia. Ya rupai Allah, la zina amani minkum, la zina utul ilmu terajat. Diangkat beberapa derajat karena ilmu. Mengindari makanan dan minuman yang diharangkan atau melemahkan akalnya. Yakni, ia memabukkan fisik. Fisik menjaga keseimbangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan menjaga pola makan, tidur. Ya, langsung saja sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdoa bersama. Dipimpin guru kita, Habib Muhammad bin Syahab. Silahkan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin. Ada bahasan yang mulia ini, Ya Allah. Kami bahas tentang rumah tangga. Jadikan kami sebagai suami. Jadikan pada istri kami, Ya Allah. Menjadi suami yang soleh. Menjadi istri yang soleha. Berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Rasul. Berbakti, Ya Allah. Dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan selalu kami hidayahmu, Ya Allah. Bagi para suami, berikan hidayahnya, Ya Allah. Bagi para istri, berikan hidayahnya, Ya Allah. Agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikaruniahkan kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleha. Beriman kepada Allah. Cinta kepada Allah. Mengikuti jalan daripada baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alihi wa sallam. Mubarak alihi wa ala alihi. Dan jangan kau berikan kami di dalam rumah tangga kami Allah harta yang tidak halal. Berikan kami harta yang halal. Kami, keluarga kami semua. Menikmati rizki dan nikmat-nikmat darimu. Yang sempurna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana, hablana, min azwajina, wa durriyatina, wa qurata a'yunin, wa ja'alna, lilmuttaqina imaman. Agar kami mendapatkan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Keluarga yang penundungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang penundungan dengan sunnah Nabi Sallallahu alihi wa sallam. Amin, amin, Ya Rabbul Alamin. Amin, amin, Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Wa bila itafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-amasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.